Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, salam sejahtera kita sekalian. Ketumum dalam perkara Tindak Pilihan Korupsi No. 20 dan seterusnya, Tahrul Yassin Limpo. Kepada yang terhormat, Yang Mulia Menjelis Hakim Pengendilan Tindak Pilihan Korupsi pada Pengendilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No. 20, Garing Pitsus, dan seterusnya. Dengan hormat, perkenankan kami dari Kantor Hukum Jamuludin Kudupun dan Partners yang berkudukan di Kudung Raha Induk KUD, Lantai 1, Jalan Hajat Tuti Alawiya No. 1820, dan seterusnya. Pasal 182 ayat 1, KUHAP. Maka pada kesempatan hari ini izinkan kami menyampaikan duplik atas replik daksa penuntut umum terhadap nota pembelaan atau peledoi terdakwa dan nota pembelaan peledoi kami penasihat hukum terdakwa bahwa apa yang kami sampaikan dalam nota pembelaan baik yang diajukan terdakwa sendiri maupun oleh kami penasihat hukum terdakwa serta duplik ini adalah upaya untuk menjelaskan menyampaikan dan mendudukan kebenaran bukan pembenaran seperti kata jaksa penuntut umum dalam repliknya dimana yang kami sampaikan adalah suatu yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan baik itu dalam keterangan para saksi keterangan ahli keterangan terdakwa bukti surat maupun barang bukti lainnya secara baik dan sesuai ketentuan peruntualan perundangan yang berlaku sebagaimana telah kami jelaskan dalam nota pembelaan kami baik pada poin analisis hukum maupun pada poin analisis juridis dengan harapan tidak ada pihak yang tersesat dalam menilai fakta yang terungkap dalam persidangan agar terang beneran dalam menilai fakta yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini bahwa pada prinsipnya kami tetap pada nota pembelaan atau peledoy yang telah kami siap sampaikan mohon maaf kami ulangi yang telah kami sampaikan dan kami uraikan secara jelas dan kuntas dan duplik ini adalah bagian untuk mempertegas kembali nota pembelaan atau peledoy pribadi terdakwa dan nota pembelaan atau peledoy persidangan hukum terdakwa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari duplik ini maka dengan duplik ini kami akan sampaikan beberapa hal untuk menanggapi replik jaksa penuntut umum yang telah dibacakan pada tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut satu pendakluan majlis hakim yang mulia sudah di jaksa penuntut umum yang kami hormati sudah terdakwa sahurda sinlimpo yang kami benggakan dengan rekan media yang kami hormati dan kami benggakan serta persidangan yang kami muliakan sebelum duplik ini kami mulai sebagai insan yang beriman pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas lempahan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kami bersiap hukum terdakwa bisa membacakan dan menyampaikan duplik yang merupakan pendegasan atas nota kupang kota balikpapan sungguh indah dan menawan katanya pejuang dan pahlawan dengar tuntutan nangis sesungguhkan perlu kami sampaikan bahwa air mata yang keluar dari kesedihan adalah sebuah dialog seorang hamba yang telah tiba pada kesedaran tentang kecilnya diri dan betapa hanya pada Tuhan semata segala kebesaran dan kekuatan itu lalu mengapa kita harus berhenti mengeluarkan air mata jika itu adalah kesempatan terbaik untuk menyentuh jiwa dan nurani kita bahkan tokoh besar seperti Umar bin Hattab yang iblis pun takut padanya tak segan-segan menangis bercucuran air mata bahwa dan jika kita tidak terharu atas tangis terdakwa yang jujur disampaikan terdakwa tanpa rekayasa karena benar-benar merasa dizolimi dan tidak merasa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan jaksa penutup umum serta tidak terharu atas tangis keluarga tangis ibu terdakwa dan pengunjung sidang bahkan kami penasihat hukum terdakwa maka perlu dipertanyakan tentang nurani kita semua bahwa khusus tidak ada pernyataan jaksa penutup umum dan sebagai dasar dalam perkara akwa oleh kami penasihat hukum terdakwa dalam fakta persidangan jaksa penutup umum dalam fakta persidangan tidak dapat sama sekali membuktikan dakwaannya dalam fakta persidangan jaksa penutup umum tidak dapat membuktikan dakwaannya kami penasihat hukum terdakwa ingin mengingatkan kembali dakwaan jaksa penutup umum dalam surat dakwaannya sebagai berikut bahwa setelah terdakwa menjabat sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia sekira awal tahun 2020 bertempat di ruang Menteri Pertanian Lantai 2 di kantor Kementerian RI Jalan Harsono, RM3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan terdakwa mengumpulkan dan memerintahkan Imam Mujahidin Fahmid staf khusus Menteri Pertanian Republik Indonesia bidang kebijakan Kasdi Subagiono, Direktur Jeneral Perkebunan tahun 2020 Muhammad Hatta dan Panji Haryanto, ajuran terdakwa untuk melakukan pengumpulan uang, patungan atau sharing dari para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian RI yang akan digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa dan keluarga terdakwa terdakwa juga menyampaikan adanya jatah 20% dari anggaran di masing-masing Sekretariat Direkturat dan Badan pada Kementerian RI Kementerian RI yang harus diberikan kepada terdakwa selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada jajaran di bawah terdakwa apabila para pejabat eselon 1 tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa tersebut, maka jabatannya dalam bahaya dapat dipindah tugaskan atau dinonjobkan oleh terdakwa serta apabila ada pejabat yang tidak sejalan dengan hal yang disampaikan terdakwa tersebut agar mengundurkan diri dari jabatannya dalam fakta persidangan sebagaimana telah kami jelaskan dalam nota pembelaan dan telah kami jelaskan sebelumnya jaksa penuntut umum sama sekali tidak dapat membuktikan dakwaannya bahwa saksi Imam Mujahidin Fahmi saksi Muhammad Hatta saksi Kasdi Subagiono menyampaikan keterangannya dalam persidangan dan telah disumpah menerangkan tidak pernah ada pertemuan tersebut dan tidak pernah ada perintah terdakwa untuk melakukan pengumpulan uang patungan sharing dari eselon 1 bahkan saksi Panji Haryanto dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah membantar dakwaan jaksa penuntut umum dimana dalam keterangannya Panji menjelaskan dirinya tidak ikut dalam pertemuan dan hanya mendengar dari luar sehingga keterangan Panji Haryanto sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan bahwa terkait keterangan Panji Haryanto dalam fakta persidangan sangat tidak masuk akal atau tidak logis karena berdasarkan fakta persidangan sekali lagi saksi Imran Mujahidin Imam Mujahidin saksi Muhammad Hatta dan saksi Kasdi Subagiono telah memberikan keterangan di bawah sumpah menyatakan membanta jika pernah ada pertemuan khusus yang diinisiasi oleh terdakwa tentang perintah untuk mengumpulkan uang patungan sharing dari eselon 1 di lingkungan kementerian RI kementerian RI jika yang dimaksud jaksa penuntut umum adalah keterangan Panji Haryanto dalam keterangannya di bawah sumpah telah membanta dakwaan jaksa penuntut umum dan menarangkan jika dirinya tidak ikut pertemuan dan hanya berada di luar keterangan saksi Panji yang berubah-ubah saat BAP dan berbeda saat persidangan sudah sepatutnya menurut hukum dikesampingkan atau mungkin yang dimaksud jaksa penuntut umum adalah keterangan para saksi eselon satu lainnya yang hanya mendengar dari saksi Imam Mujahidin saksi Muhammad Hatta saksi Kasdi Subagiono dan Panji Haryanto telah diklarifikasi oleh para saksi tersebut jika terdakwa tidak pernah memberikan perintah untuk melakukan pengumpulan uang patungan atau seri langka yang menjawab dalam persidangan atas perkara ini melalui duplik yang mempertegas nota pembelahan pribadi terdakwa dan nota pembelahan penasihat hukum terdakwa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menjelaskan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai bantahan atas dakwaan dan tuntutan jaksa penentu umum kami hanya ingin mempertegas lagi beberapa poin penting yang terungkap sebagai fakta persidangan diantaranya sebagai berikut pertama bahwa terdakwa terbukti tidak pernah memerintahkan mengelola ataupun menerima secara langsung segala macam uang yang diistilahkan sebagai dana sering tersebut kedua bahwa terdakwa tidak pernah mengatur segala macam dana operasional yang diperuntukkan bagi perjalanan ataupun kegiatan dinas baik di dalam ataupun di luar negeri baik diperoleh maupun penggunaannya karena itu bukan tugas terdakwa melainkan terdakwa hanya mengikuti semua arahan dari pejabat yang bertugas mengatur persiapan dan segala fasilitas yang telah disiapkan untuk itu tiga bahwa terdakwa tidak pernah menerima honor dan uang perjalanan yang jumlahnya normatif bahkan jika dibandingkan dengan fasilitas instasi lain maka yang diterima terdakwa padahal ia selaku menteri jumlahnya masih jauh lebih kecil misalnya seorang pejabat setingkat direktur di BUMN honor dan uang perjalanannya kurang lebih 300 juta jika melakukan perjalanan ke luar negeri empat bahwa mengenai uang yang diperoleh dalam penggeledahan rumah dinas di Jalan Widya Chandra perlu kami jelaskan bahwa uang-uang tersebut merupakan pendapatan terdakwa di luar gaji yang dikumpulkan sejak terdakwa menjadi bupati wakil gubernur gubernur dan berdasarkan fakta persidangan jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan jika uang-uang tersebut berasal dari hasil kejahatan dan atau tindapidana bahkan uang 30 USD yang diberikan oleh saksi kasdi juga tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum jika berasal dari hasil kejahatan dan atau tindapidana karena saksi kasdi dalam keterangan yang membenarkan yang disampaikan terdakwa jika uang tersebut adalah sah dan telah dipertanggungjawabkan 5. bahwa pengaturan pengaturan dan pengelolaan honor uang perjalanan dilakukan oleh sekjen dan eselon 1 ke bawah serta terbukti tidak pernah sekalipun dicampuli oleh terdakwa bahkan jika bahkan jika diserahkan kepada terdakwa selalu ia bertanya apakah ini dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar ketentuan yang selalu dijawab semua sudah dipertanggungjawabkan dan memang merupakan hak terdakwa selaku menteri 6. bahwa kondisi yang patut untuk dicermati pada saat itu ialah kondisi darurat covid-19 el nino dan wabah penyakit mulut dan kuku hewan sehingga banyak langkah dan kegiatan yang terselenggara dalam kondisi ekstraordinari yang semuanya dilakukan by program oleh eselon 1 terkait segala dana dan biaya program tersebut tidak pernah diatur ataupun melalui terdakwa karena itu adalah teknis operasional yang seharusnya memang dijalankan oleh pejabat di bawah menteri mengatasi kekeliruan dalam perolehan dakwa di depan persidangan telah terbukti bahwa semua permintaan atau pemberian yang mengatasnamakan terdakwa atau keluarganya selalu dengan adanya maksud dari pejabat yang memberi yaitu untuk mempertahankan jabatannya atau berharap naik jabatan sekalipun pemberian itu tidak pernah diminta dan dikonfirmasi sebelumnya kepada terdakwa sembilan bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya kami menyatakan bertetap pada nota pembelahan playdoy yang telah kami ajukan dan bacakan pada persidangan sebelumnya izin selanjutnya diakhir satu kesatuan dengan nota pembelahan pribadi terdakwa dan nota pembelahan penasihat hukum terdakwa semoga yang mulia majelis hakim mengadili perkara ini tetap teguh arif dan bijaksana sehingga kebenaran dan keadilan dalam perkara aku dapat ditemukan melalui putusan majelis hakim yang mulia selanjutnya kami mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini perkenaan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam nota pembelahan atau playdoy penasihat hukum terdakwa yang dibacakan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 untuk menutup duplik ini jika masih terdapat keraguan majelis hakim yang mulia dalam perkara ini izinkan selaku penasihat hukum terdakwa mengutip kata-kata Nabi Muhammad bahwasannya menghukum dalam keraguan adalah dosa dan di dunia ini hukum juga dikenal dalam keadaan indubio pro reo adalah jika terjadi keraguan keraguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa kami menyadari bahwa kini suatu tanggung jawab yang amat berat berada di hadapan majelis hakim yang mulia dimana penuntut umum terdakwa penasihat hukum dan seluruh pihak menunggu putusan yang akan dicatuhkan semua hanya bisa berharap semoga putusan tersebut merupakan putusan yang adil dan objektif sebagaimana dikatakan oleh Sumarno P. Budianto salah satu kekuasaan tertinggi yang dipercayakan Tuhan kepada seorang manusia adalah kekuasaan hakim sehingga seharusnya hakim sadar bahwa ia sedang melaksanakan kekuasaan Tuhan dengan demikian kami senantiasa menunjukkan doa kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha yang menitipkan kekuasaannya semoga majelis hakim yang mulia dalam perkara ini memberikan kekuatan dan kebijaksanaan untuk memutus perkara ini dengan si adil-adilnya sedaya berharap agar dalam perkara ini kemendirian lembaga peradilan masih berada di atas kepentingan segalanya kepentingan jabatan kepentingan institusi dan pencitraan semata dan bagian duplik ini kami sampaikan menjadi kesetuan yang tidak terpisahkan dengan nota pemulaan kami atas perkenaan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selaku penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih melutup duplik ini izinkan kami terpensihat hukum menyampaikan firman Allah pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 yang artinya wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa bertakwala kepada Allah sesungguhnya Allah mahataliti terhadap apa yang kamu kerjakan bahwa kami memohon sebelum pada putusan perkara aku kami ingin menyampaikan agar menjelis hakim kiranya fokus pada keadilan dan kebenaran yang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini serta berani memutuskan kebenaran sebuah anak atas hukum fiat justisia rotkwalio hendaklah keadilan dipikakan meskipun langit akan runtuh hormat kami tim persidat hukum Syahrullah Haji Jamuluddin Kurubun SH dan seterusnya sampai pada Louis Yutakhir SH di tangan-tangani demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Assalamualaikum untuk kita sekalian Terima kasih Terima kasih Terima kasih